Selamat siang, Anda menyaksikan Liputan 6 siang bersama saya, Jati Dharma. Saudara gas LPG yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, belakangan makin sulit didapat. Bahkan memaksa warga antre dan berebut karena takut tidak kebahagiaan. Pertamina akan menggelar operasi pasar, bekerjasama dengan sejumlah kepala daerah untuk mengatasi kelangkaan gas bagi rakyat miskin ini. Teratusan warga langsung berebut kursi untuk antri membeli gas LPG 3 kg dalam operasi pasar di kantor kecamatan Genteng, Banyuwangi. Warga takut tidak kebahagiaan karena sudah beberapa waktu terakhir gas LPG untuk masyarakat kurang mampu ini langka di pasaran. Saking banyaknya warga yang datang, 1.680 tabung ludes dalam waktu beberapa jam saja. Kelangkaan gas LPG subsidi juga memaksa warga belitar berburu dari satu pangkalan ke pangkalan lain. Hasilnya, mereka harus gigit jari karena di sejumlah agen, LPG ukuran 3 kg tidak tersedia. Diduga, penyebab kelangkaan gas melon akibat meningkatnya permintaan konsumen karena agen mengaku tidak ada pengurangan maupun keterlambatan pasokan. Lalu benarkah LPG 3 kg langka? Pertamina berdalih, kelangkaan disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat saat libur panjang. Selain menggelar operasi pasar bekerja sama dengan sejumlah kepala daerah, Pertamina juga akan memastikan LPG subsidi ini hanya berhak diterima warga miskin mulai tahun 2024 mendatang. Satu hal yang kemudian kita coba untuk apa namanya dari si governance-nya adalah kita lakukan registrasi. Kan sekarang para pembeli harus mendaftarkan ya registrasi NIK. Tentu ini kita berharap nantinya bisa kita jadikan dasar gitu ya, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah nantinya. Bukan rahasia jika LPG 3 kg hingga kini masih bisa didikmati oleh warga yang mampu. Apa penyebabnya? Ya dari awal kan LPG 3 kg itu subsidi untuk orang yang tidak mampu, tapi kan dibiarkan. Ada pembiaran di pemerintah untuk tidak menanggulangi hal ini. Jadi ya terus berlarut. Orang kan cari murah, restoran aja pakai yang 3 kg. Ya tidak ada tindakan, ya mau diapain. Itu kan harus ditindak, ada peraturannya itu pidana itu. Jadi bukan sekali dua kali wacana pembatasan LPG 3 kg digaungkan pemerintah. Lantas bisakah target tahun 2024 terlaksana? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.